Ya teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di channel Ecosidoro dan Iksan Tami. Kali ini kita masih collab, pembahasannya masih sama tentang bagaimana cara penanaman pareh. Dan kali ini temanya adalah bagaimana caranya melobangin plastik musa dengan cara yang cepat, tepat dan irit biaya serta waktunya. Seperti itu teman-teman. Mari sama-sama kita simak videonya. Jum! Ya ini teman-teman penampakan plastik musa yang belum kita lubangin seperti ini. Dan sebelum kita lubangin, kita kasih tanda dulu. Kasih tanda seperti ini. Ini seperti ini. Ini jarak sesuai selera teman-teman ya. Seperti itu. Ataupun kita sudah bisa ngikutin ini. Tanda ini seperti ini. Ini garis setengah. Tinggal kita ikutin seperti ini. Kita feeling. Tapi kalau yang seperti ini, kita tandai dulu. Tandai dulu. Seperti itu ya teman-teman. Terus secara nya, kita menggunakan alat. Alat kita bikin sendiri. Ini dari bekas radiator mobil. Kaleng bekas radiator mobil. Kita potong jadi dua. Terus kita kasih baut seperti ini. Dan kita kasih pegangan seperti ini ya teman-teman ya. Ini kaleng ini. Kita sudah kikir. Sudah kikir. Sudah kita tajemin. Jadi cara pakainya lebih enak. Seperti itu. Terus caranya seperti ini. Karena kita sudah ada tandanya. Kita tinggal mainkan. Seperti ini teman-teman. Ini ada tandanya. Atau kita tinggal pukul. Nah. Sudah. Bisa besi lobang. Seperti ini juga. Sudah. Ada lagi cita satu ini. Oh iya teman-teman. Karena ini tanaman pari ya. Ataupun pare. Kita menggunakan jarak 110 cm. 110 cm. Kita menggunakan lobang zigzag. Seperti ini teman-teman. Ya. Jadi. ya teman-teman tadi seperti itu caranya ini kita alat ke dibuat dari radiator mobil kita potong jadi dua terus kita tajemin sininya menggunakan pikir ataupun gerinda terus kita sekrup menggunakan sekrup roba jaringan dan kita kasih tang ke ini menggunakan besi ya ini sangat efektif sekali sangat cepat kalau di musim penghujan seperti ini jadi kita nggak perlu menggunakan bara api cukup menggunakan alat seperti ini dan teman-teman sebelum kita melobangi tadi tadi sebelumnya sudah ada tanda tanda seperti ini ini disituasi tanda jarak tanamnya kita 55 cm kita cara melobanginya zigzag jadi ketika disini sudah ada lubang jaraknya 110 terus kita di sini kita kasih lebih seperti itu teman-teman jadi kita nanti penanamannya zigzag tapi kalau masalah pemasangan kita tetap sama satu-satu jaraknya 55 cm ataupun teman-teman ada cara yang lebih cepat lagi sebetulnya tapi dengan jarak 50 cm kita sudah menggunakan tanda yang ada di plastik mulsa ini ini jaraknya 50 cm 50 cm teman-teman bisa tinggal ikutin tanda yang seperti ini terus untuk spasinya teman-teman bisa menggunakan memanfaatkan garis tengah ini sebagai media ukur ataupun jarak antar tanamannya seperti itu teman-teman Nah seperti itu teman-teman ya jadi sudah diterangkan tadi oleh Mas Eko Junianto selaku ketua kelompok tani keban cercahnya muda jadi jika menggunakan alat yang sudah diterangkan tadi oleh Bang Eko yang jelas cepat simpel dan juga tidak khawatir akan plastik mulusannya basah jadi lebih efektif lebih bagus tentunya jika melembangnya mulusnya di pagi hari ataupun pas posisi plastik mulusannya itu masih basah karena jika pas proses pelompok mulusannya masih posisi masih basah yang jelas untuk plastik mulusannya masih kencang tidak kendur jika di musim bukan di musim jika di waktu panas otomatis plastik mulusannya agak kendur dan itu sedikit susah sedikit susah teman-teman ya bukan susah tapi itu sedikit susah karena memang proses pelompoknya harus plastik mulusannya lebih kencang itu tips dari kami intinya seperti itu jika teman-teman membuatnya mudah lah tinggal mencari filter mobil tinggal dibagi dua dipotong menjadi dua dan untuk pegangannya bisa menggunakan besi ataupun menggunakan hollow yang yang kecil yang sedang baik kau lakukan itu ini untuk pelompoknya jarak tanamnya Bison ulangi untuk jarak tanamnya 110 cm untuk lebarnya disini 40 cm yang biasanya memang menggunakan sekitar 45-50 cuman ini bedangannya sudah agak lama jadi disini Bison dan Beko menggunakan jarak 40 untuk lebar bedengannya teman-teman seperti itu nah ini berhubung untuk penanamannya tanaman pare jadi kalau untuk cabai harap untuk jarak tanamnya misal 50 cm itu dilobangi semua saja ini berhubung untuk tanaman pare jadi cukup apa namanya jarak yang akan ditanami saja berarti 110 yang dilobangi kanan kiri seperti ini ya ya seperti itu mudah lah ya mudah difahami dan caranya pun kalau mau bikin buat insya Allah mudah difahami dan bisa untuk teman-teman semua dipraktekan di rumah dan tentunya dipraktekan di silahkan juga untuk proses pelopongan plastik mursa nya ya teman-teman sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang bagaimana caranya melombangi plastik mursa dengan metode yang sering kita lakukan dengan cara yang cepat tepat efektif secara waktu juga bisa lebih cepat lagi mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan dengan cara yang lain bisa di kolom komentar ya untuk kali ini kita sampai akhiri dulu di video ini dan di video berikutnya kita akan melakukan bagaimana cara penanaman pare yang kemarin kita sudah semai sebelum kita tutup kita baca kan tagline nya petani muda yang muda mari berkarya pertanian melesat hai 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 hai